Hari ini ada sekitar seribu lebih anak-anak di perogi ini yang akan diurapi roh kudus untuk menjadi saksi Yesus. Satu tugas yang penting yang diberikan kepada kita. Melalui pengurapan roh kudus kita menjadi saksi, saksi Tuhan, teristimewa menjadi saksi salib. Hari ini, di dalam perayaan krisma ini, setelah penumpangan tangan untuk menerima karunia-karunia roh kudus, kamu akan diurapi dengan minyak krisma, menerima tanda karunia roh kudus itu yakni salib pada dahi masing-masing. Dengan menerima salib di dahi masing-masing, kamu resmi menjadi saksi dari salib Tuhan dalam hidup ini. Maka kita patut berbangga pada salib Yesus yang kita miliki, pada salib Yesus yang sudah ditandai pada dahi masing-masing. Dan kemana saja kita pergi, kita berada di rumah, di sekolah, di tengah masyarakat, kita menjadi saksi yang hidup dari salib itu. Bagaimana menjadi saksi yang hidup dari salib itu, hendaklah kita selalu melakukan yang baik, berbuat yang baik dalam hidup ini. Jauhkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Dengan karunia roh kudus. Jauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita harus lakukan dengan bangga, dengan setia seperti Yesus telah lakukan, sampai wafat di salib, dan membawa kemenangan kepada kita, membebaskan kita. Sehingga dengan itu, kita turut serta membangun kerajaan Allah dalam hidup ini dengan selalu berbuat yang baik. Terdengar dalam bacaan Injil tadi, bahwa pada akhirnya, para malaikat akan datang mengumpulkan kita. Kita, kalau berbuat baik selama hidup, kita menjadi selamat. Kalau dalam hidup ini selalu melakukan kejahatan-kejahatan, akan dihukum. Sebagai orang Krisma, ada kebanggaan melakukan yang baik dalam hidup ini, melakukan cinta kasih, menolong orang tua, menolong sama saudara di rumah, Membantu teman-teman, membantu siapa saja dalam hidup ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama, itulah kesaksian salib yang kita lakukan. Kita juga rela berkorban, berani berkorban untuk Tuhan, berani berkorban untuk gereja, berani berkorban untuk kehidupan di rumah, di keluarga, menuntut banyak korban dari kita. Berani berkorban, dalam hidup di peropi, hidup di masyarakat, kita perlu, kita berani, kita bersedia, kita rela untuk berkorban. Diminta atau tidak diminta, anak-anak Krisma harus selalu bersedia, melakukan pekerjaan apa saja untuk kepentingan gereja. Untuk kepentingan Tuhan dan masyarakat, kita juga harus mulai memelihara anugerah-anugerah roh kudus itu dengan berdoa terus-menerus. Anak-anak yang malas berdoa, yang tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah datang ke KBG, pemalas. Di rumah juga tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca kitab suci, dia tidak memelihara karunia roh kudus yang hari ini diterima. Kita harus rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan rajin merayakan ekaristi, sehingga karunia-karunia yang hari ini kita terima, bertumbuh, berkembang, dan memberikan kepada kita keberanian dan kekuatan menjadi saksi. Maka mari, anak-anak terkasih, kita berjanji, mulai hari ini, menjadi anak-anak yang membawa kebaikan, menjadi anak-anak yang rela berkorban, menjadi anak-anak yang bersedia membantu siapa saja dalam hidup ini, menjadi anak-anak yang patah dan setia, menjadi orang Katolik yang baik, membawa salib itu kemana-mana, dan menjadi bangga bahwa kita adalah anak-anak Katolik yang mempunyai salib dalam hidup, yang secara khusus hari ini diberikan kepada kita dengan tanda didahi masing-masing. Mari kita siap hati, siap diri, untuk terima karunia-karunia itu, dan juga dengan tanda salib yang diberikan pada kita, pada upacara krisma ini. Amin. 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 Amin.